musik 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 jadi hari ini di kesempatan kali ini maksudnya kenapa mengundang teman-teman sekalian acara musik festival gue ini aku menyampaikan beberapa hal yang pertama sih mungkin aku udah beberapa kemaren ya udah aku sounding beberapa tapi teman-teman media kan pasti dikumpulkan di satu tempat biar sekalian semua yang pertama aku mau pamit pamit untuk istirahat sejenak sejenak itu ya belum tahu beberapa bulan mungkin bisa 3 bulan 6 bulan mungkin setahun dengan pemikiran yang sangat panjang aku udah hampir 20 tahun alhamdulillah sih selalu kerja tuh gak pernah 1-2 syutingan dalam sehari itu pasti 3-4-5-6 tapi gak kerasa itu dari bujangan dari bujangan sampai sekarang menikah sampai punya anak masih belum berubah setiap hari masih masih terus-terus sibuk dan terus sibuk ya intinya sih saya mau pamit untuk istirahat sejenak karena kedua juga saya pengen bayar hutang banyak ternyata hutang saya yang belum kebayar bukan cicilan bukan uang bukan apa tapi hutang ini yang memang yang lebih berarti dia semua yaitu hutang waktu untuk istri anak dan keluarga saya dan diri saya sendiri berapa lama sih seorang Rafa Wat mikirkan ini bukan keputusan yang kecil kan ini keputusan yang sangat luar biasa besar iya sebenernya sebenernya suara saya ini udah bermasalah udah hampir setahun lebih setahun lebih bermasalah tapi saya memang orangnya sering menguat-muatkan hati aja kuat-kuat tapi udah cukup sering anget gitu karena ini kan luka kita suaranya tuh jadi kalau dari pagi tidur cukup pagi oke lagi tapi udah maghrib kayak gini nih ya baru nggak mulai anget lagi kemarin udah rekenasi sel dapur kenapa ya memang obatnya cuma satu istirahat ya mungkin juga kekurang kali bahwa aku kasih sakit supaya diingetin gitu diingetin karena gini saya pernah nonton ada satu iklan satu iklan itu saya nonton nonton satu iklannya saya nggak sebut iklannya tapi berasa banget di hati saya jadi satu orang laki-laki laki-laki yang disitu sih dia sebagai pekerja untuk membuat jam mungkin jamnya canggih dong dia kerja dia bikin jam bikin jam terus tiba-tiba dari dia bujangan terus sampai dia nikah besar tidak istrinya mau pamit apa dia putusnya jam sampai她 punya anak kecil anaknya pamit dia putusnya jam terus закрыman sampai anaknya besar dia putusnya jam terus sampai ternyata anaknya udah besar dia digip jam terus sampai ternyata anaknya udah punya cucu dia putusnya jam terus sampai akhirnya udah tua dia baru eh slip masuk ke belakang lewek Anaknya udah gede, istrinya udah tua, jadi selama ini mungkin kan saya rasain Saya udah menikah sama Nagika 5 tahun, tanya istri saya pergi berdua tuh nggak pernah Baru dua kali atau sekali kali Serafatar kemarin ulang tahun yang keempat, saya ngeliatin anak saya, kok dia udah besar banget Sedangkan, saya senang sampai minggu kerjanya, ya mungkin saya harus istirahat Harus punya waktu buat istirahat mana sih, kalau saya begini terus, saya pikir ya Ini gara-gara yang saya sakit, jadi saya mikir kemana-mana, ya nggak bisa ngasih di kasih umur Kalau tahun depan kita nggak pernah tahu, jadi ya emang waktu itu yang nggak pernah bisa di sini Sub indo by broth3rmax